Buat kamu di sini yang ingin coba iklan di TikTok Ataupun kalau kamu sudah coba iklan di TikTok Nah, di sini saya akan rangkum beberapa Kelebihan dan kekurangan dari yang saya lihat Ya, mungkin bisa jadi pertimbangan buat kamu juga Dan apa sih yang bisa lebih kita optimalin ya Jadi sebelum masuk ke sana Kembali lagi bersama saya, Syawandrias dari Upgrade.id Dan hari ini akan belajar Apa aja sih kelebihan dan kekurangan TikTok Ads Jadi bisa jadi pertimbangan kamu Bukan bermaksud menjelek-jelekkan teman-teman Tapi ya siapa tahu orang TikToknya nonton Jadi bisa jadi pertimbangan untuk di-upgrade lagi Lebih bagus lagi Sehingga kita sebagai advertiser atau business owner Bisa lebih memaksimalkan tools ini Jadi langsung masuk aja ke layar laptop saya teman-teman Ini saya bikin versi cerita-cerita di YouTube saja ya Biar lebih cepat teman-teman Yang pertama adalah kelebihan TikTok Itu adalah fitur integrasi TikTok Shop Memudahkan kita sebagai advertiser Dan memudahkan customer untuk langsung beli Sebagai contoh Nah ini nanti disini Saya akan sensor beberapa bagian ya Jadi kalau di TikTok itu enaknya kan Waduh, saya belum save nih Bentar ya, saya rapiin dulu ya Saya rapiin dulu biar lebih enak bacanya Di TikTok itu kan enaknya kita bisa lihat nih Di bagian Shop ya Kita bisa munculin Di bagian kolom ini Nah jadi yang berapa banyak yang Paceview, purchase itu bisa Nah ini kan kita bisa lihat nih Jadi dari kita punya 3000 impresi itu berapanya yang klik Oke, CTRnya 1,27 masih oke lah ya Kalau misalnya sebenarnya Kejar di 1,5% ke atas sampai 2% ya Terus dari yang klik itu berapa banyak Yang Paceview Terus yang Paceview itu berapa banyak Masukin keranjang Yang form ya Atau NSC Checkout Dan yang beli berapa Enaknya adalah TikToknya situ Jadi ekosistemnya itu lengkap Dari payment Terus dari keranjangnya Jadi enak banget Buat kita yang jualan retail Oke Yang kedua Plusnya adalah Ini sepengalaman saya ya Jadi Kalau kita bandingkan dengan Meta TikTok ini sepengalaman saya Tidak lebih gampang Kena restrik Jadi kalau Meta itu kan Tentang iklan Biasanya kena restrik ya Biasanya random restriknya ya Apa tiba-tiba kena restrik lah Kita harus verifikasi lah Macem-macem Kalau di TikTok Sejauh saya beriklan Menggunakan TikTok Enggak Sesulit Meta Untuk kena restrik Tapi Memang ada beberapa Produk yang misalkan Produk kesehatan Itu dia minta Kita isi formulir aja Isi kayak Surat-surat keterangan kita Yang menunjukkan bahwa Produk kita itu aman Tapi selepas itu sih Enggak Sejauh ini saya enggak pernah Kena restrik ya Enggak minta juga Enggak pernah kena restrik Oke Itu plusnya Dua ini Minusnya adalah Yang pertama Si PM TikTok itu lebih mahal Jadi kalau teman-teman lihat Ini contoh Dua akun Yang menjual produk yang sama Yang kita handle Di sini kalau teman-teman lihat CPM rata-ratanya Ya walaupun ini Impresinya gak Satu banding satu ya Ini kan 100 juta lebih ya Kalau ini Impresinya Bandung jutaan CPM rata-ratanya Itu 15.462 Jadi cost per month Atau cost per seribu Impresi Untuk mendapatkan seribu tayangan Kita harus bayar Rata-rata 15.462 Di Meta Facebook Instagram Tapi kalau di TikTok Itu CPMnya rata-rata 46.000 Ya Jadi hampir Tiga kali lipat Ya teman-teman ya Kalau teman-teman lihat Jadi Ibaratnya gini Kalau misalkan Di Meta 100.000 Kalau di Meta 100.000 Dibagi 15.462 Jadi artinya Kalau teman-teman Average Impresinya Atau cost per impresi Itu seribuan 15.000 Kalau budgetmu 15.000 Kamu bisa dapetin 6.000 Impresi Tapi Kalau di TikTok Yang mana CPMnya 46.391 Artinya Kalau budgetmu 100.000 Kamu cuma dapet 2.000-an impresi Jadi hampir Tiga kali lipatnya Itu sebagai perbandingan Nah CPM itu Nge-feknya dimana CPM itu Nge-feknya adalah Semakin mahal CPMnya Impresi kita Semakin dikit Tapi bukan berarti Impresi semakin dikit Konversinya Jelek Ya enggak juga Jadi silahkan Teman-teman testing aja Sepengalaman saya sih Walaupun CPMnya segini Konversi masih oke-oke aja Karena ya itu Fitur tadi kan Integrasinya mudah TikTok Klikan yang kuning Isi form Bayar Langsung Gampang banget Oke Yang kedua TikTok itu Budget spend Minimal 100.000 Untuk TikTok shop Oke Kalau teman-teman enggak TikTok shop itu 200.000 Dulu TikTok shop Pertama kali 200.000 Sekarang lumayan Untuk 200.000 Tapi ya Kalau dibandingkan meta Masih sangat terjangkauan Meta Meta kan 30.000 Masih bisa ya 30.000 50.000 TikTok minimal 100.000 Oke Jadi kalau teman-teman Testing 1 bulan aja Udah 3 juta Jadi ya Ini menurut saya minus Walaupun Mas Tapi kalau 100.000 KPM masih masuk Mas Balik modal Gimana Ya enggak apa-apa Tapi kan start awalnya Lebih tinggi 3 dibandingkan meta 3 Fiturnya belum secanggih Kompetitornya Jadi kalau teman-teman tahu Di TikTok ini banyak fitur ya Kayak misalkan Ada CBO Campaign Budget Optimization Terakhir saya coba Enggak bisa Ya Ini ini Set campaign budget Saya enggak tahu Terakhir saya coba Enggak bisa sih Jadi CBO itu kan Memudahkan teman-teman Untuk Ini ya Apa Men-set Campaign teman-teman Agar bisa punya beberapa asset Terakhir saya coba Saat video ini dibuat Belum bisa sih Cuman kalau teman-teman Udah pernah coba CBO ini Nanti boleh share Di kolom komedi Makanya kalau di TikTok itu Saya selalu pakai ABO Jadi enggak pernah pakai CBO Karena terakhir saya coba Enggak jalan sih Tapi nanti teman-teman Bisa share pengalaman teman-teman Terus dari segi fitur Apalagi Fitur custom audience Jadi custom audience-nya itu Enggak seenak meta sih Kayak untuk upload data customer Menurut saya sih Masih lebih friendly Meta Dibandingkan TikTok Terakhir Penargetan usianya Belum bisa spesifik Jadi kalau teman-teman tahu Di TikTok Itu penargetan usianya Itu berdasarkan trends Jadi kayak Misalkan ini Nih 18 sampai 24 Jadi kalau teman-teman Mau targetin 21 21 sampai 22 Enggak bisa Harus ikut 18 sampai 24 Jadi ya penargetannya Berdasarkan kategori 18 sampai 24 Jadi kalau teman-teman Misalkan mau targetin 27 30 Enggak bisa Ya pasti ada ikut 26 31 32 33 34 Jadi Ya itu menurut saya Plus minusnya Dari segi fiturnya Tapi so far Oke sih Untuk produk retail Dari beberapa Klien yang kita handle Itu Oke banget lah Dari segi konversi Terus dari segi Apa Pembelian Rossnya juga masih masuk Cuman itu Kalau plus minus Dan kelebihan Dan kekurangan Tiktok S Mengenai kita Nah mungkin itu aja Teman-teman Di video kali ini Semoga membantu Dan memberikan Teman-teman sedikit Gambaran Seperti biasa Kalau ada penerbangan Silahkan tulis Di kolom komen Dan pastikan Kamu subscribe channel ini Plus aktifkan loncengnya Untuk mendapatkan informasi Terbaru Seperti Digital Marketing Digital Automation Untuk tingkatkan Opset Tisis kami Itu aja di video ini Sampai jumpa di video yang lain